Subdirektorat Jatandras Ditrim Krimsus, Polda Metro Jaya, kembali mengamankan 3 orang tersangka kasus judi online yang melibatkan 3 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi, dan telah ada 14 tersangka pada kasus tersebut. Subdit Jatandras Ditrimum, Polda Metro Jaya, terus mengembangkan kasus judi online yang melibatkan 3 pegawai KomDigi. Subdit Jatandras, kembali menangkap 3 tersangka baru kasus judi online tersebut, sehingga kini telah 14 tersangka yang diamankan termasuk ketiga pegawai KomDigi. Wira menambahkan pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap para tersangka, yang juga memastikan akan menyita aset-aset para tersangka dari hasil kejahatan tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono, mengapresiasi langkah yang dilakukan dengan menangkap oknum dari Kementerian KomDigi. Dave menjelaskan langkah tersebut menunjukkan pemerintahan di bawah Prabowo Gibran, jelas dan tegas berpihak kepada masyarakat, bekerja optimal untuk membebaskan masyarakat dari belenggu judi online yang telah menindas rakyat. Terima kasih telah menonton!